Pemirsa Sarif Fasa, Wali Kota Jambi menggugat Ivan Wirata yang saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi senilai 5,1 miliar rupiah terkait utang-piutang. Kasusnya saat ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang Perdana Gugatan Fasa dikelar Kamis 28 Oktober 2021 dipimpin Hakim Ketua Romy Sinatra. Fasa melalui kuasa hukumnya Sertiansa menggugat Ivan ke Pengadilan Negeri Jambi. Selain Ivan, mantan istri Ivan Karyani ikut menjadi tergugat. Ivan Wirata diwakili tim kuasa hukumnya Hendar Suhendar dan Hari Pirmansyah, sementara tergugat Karyani diwakili kuasa hukumnya Saiful. Pada kasus ini Fasa menggugat Ivan Wirata dan Karyani untuk membayar hutang sebesar 3,5 miliar rupiah, ditambah bunga 1% per bulannya karena keterlambatan selama 4 tahun dengan total 1,6 miliar lebih. Fasa juga meminta Hakim menyatakan sah surat perjanjian pinjam jaminan sertifikat tanah, serta menyatakan sah surat pernyataan pengakuan hutang pada tahun 2017 lalu. Di dalam sidang Majelis Hakim mengambil sikap dengan menawarkan mediasi kepada para pihak, Majelis Hakim telah membentuk mediator yakni Rintis Chandra. Usai sidang Sertiansyah, penasihat hukum Syarif Fasa menjelaskan gugatan kliennya terhadap hutang-hutang sejumlah 3,2 miliar rupiah dengan jaminan sejumlah sertifikat yang diantaranya terdiri dari rumah dan tanah futsal dan sertifikat lainnya. Selain Ivan Wirata sebagai tergugat, Fasa juga mengugat Karyani muncul sebagai tergugat karena sertifikat tersebut atas nama Karyani. Kita berapkan semuanya, itu berawal dari perjanjian tahun 2017-2016, itu adalah tanggal tahun 2017 perjanjian itu pinjam, pinjaman dan penjaminan sertifikat. Sebanyak saat itu juga 3,2 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 3 miliar, 1 bulan berikut mungkin keadaan naik dolar maka tergugat 1 miliar itu membuat surat pengakuan, pernyataan pengakuan hutang itu sejumlah 3,5 miliar. 3,5 miliar itu dijaminkanlah SHM, saya lupa nomornya, tapi di atas itu berdiri rumah dan lapangan futsal. Ditambah 4 sertifikat lagi, semua berada di Kota Jambi, yang 4 itu dikenali bisa, dengan total hutang sebutkan tadi 3,5 miliar. Melalui kuasa hukum Ivan Wirata, Hendra Suhendar mengatakan sudah menerima gugatan dari penggugat. Mereka pun siap melakukan mediasi secara prosedur. Diketahui suidang akan kembali dikelar setelah adanya laporan mediasi. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!